Baik, rekan-rekan media, kita mulai acaranya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya, Dery, dari Humas dan Media PPP BSI. Kita bertemu lagi di Zoom ya, setelah beberapa minggu ini, dua minggu kebelakang mungkin ya, kita tidak ada Zoom, karena ada kesibukan yang lain di Humasnya, jadi Zoomnya tidak ada juga tentang sumbernya gitu. Jelas ya suara saya, sudah terdengar jelas? Jelas, Dery. Oke, terima kasih Mbak Wina. Baik, hari ini kita menghadirkan pelatih lagi nih, pelatih lagi yaitu pelatih Ganda Putri, yaitu Kodidi alias Egyan. Sementara lagi dia akan join, nanti seperti biasa ya, kita akan ngobrol, akan wawancara juga tentang Ganda Putri, pastinya tentang Ganda Putri, target dan tantangannya di tahun 2021, ini seperti apa, termasuk juga dengan nanti promosi degradasi ya, seperti, karena kan beberapa pemain dari Ganda Putri juga ada degradasi, seperti, dan ada yang promosi dari Pratama keutama, nanti kita akan tanya-tanya, nanti rekan-rekan media juga bisa bertanya langsung kepada Kodidi alias Egyan. Sebentar, kita masih menunggu kehadirannya Kodidi. Sudah siap sih, katanya tinggal masuk. Terima kasih. Nah, Kodidi sudah ada di tengah-tengah kita. Halo, siang. Siang. Kok bisa landscape nggak kok videonya? Sorry. Nah, cakep kok. Kodidi, apa kabar? Sehat, sehat. Jutuhan sehat. Sehat. Habis latihan ya kok? Habis ngelatih nih hari ini? Habis latihan lagi ya kok? Iya, habis menjalankan tugas. Kok, nanti kan rekan-rekan media akan bertanya, tapi sekarang untuk pembukaannya saya akan bertanya dulu sama Kodidi. Aku nggak jauh-jauh dari pelatihan ganda putri lah kok, kayak gitu kok. Oke, Kodidi ini saya mau ke, pertama promosi degradasi dulu nih kok, kan sudah ter, apa, PBC sudah merilis nama-nama yang promosi dan degradasi. Yang pertama sih kok, kalau misalnya dari segi penilaian, kalau Kodidi sendiri menilai pemain itu layak dipertahankan atau tidak, itu seperti apa sih kok penilaiannya kok? Oke, untuk kriteria promosi degradasi tentunya kan sudah ada kriteria dari pelatih, terus dari bidang pembinaan dan prestasi, data-data prestasi, data-data tes, segala tes fisik, semua itu kan ada. Dan tentunya adalah data, yang salah pentingnya adalah data kesehatan. Nah itu ya, itu akan jadi dari data-data itu yang nanti akan jadi keputusan dari pelatih maupun dari pengurus BBSI. Ya, itu kan teknis ya, oh ya. Kalau misalnya non-teknisnya, kalau Kodidi melihat apa nih penilaiannya, apakah etitur atau apa gitu kok? Tentunya ada ya, itu kan ada. Dari penilaian etitur, terus absensi, semua kan data itu kan semua ada. Absensi itu kualitas apa, di kapasitas latihan, hari-hariannya seperti apa, apakah dia banyak absen, absennya itu alasannya apa. Ada yang cedera, ada yang memang sakit atau memang nih anak sering bolong latihannya karena dengan alasan yang tidak jelas. Nah itu kan tentu akan ada caratan tersendiri ya, kalau ada etitude ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Nah, kalau itu untuk yang degradasi, untuk yang promosikan ada beberapa pemain pertama nih, dipromosikan ke utama nih, Kodidi. Ada beberapa ya, namanya seperti Triola Nadia, Melanie Malahit, terus ada Feby Valencia juga. Kodidi melihatnya itu apa sih, kok mereka bisa naik ke atas itu seperti apa? Kan soalnya tahun 2020 sebenarnya tidak ada turnamen ya, kok. Jadi Kodidi melihatnya seperti apa nih? Ya, jadi ini pada dasarnya memang saya sebagai pelatih tentu akan mempertahankan semuanya ya. Karena memang dengan, karena di tahun 2020 itu tidak ada turnamen. Tapi kan saya sebagai pelatih di Platnas juga harus mengikuti apa program dari pengurus Platnas. Ya, jadi di Ganda Putri sendiri ada caratan dari pengurus itu ingin meningkatkan, ingin mempersiapkan generasi pemain-pemain muda. Ya, jadi ada kriteria-kriteria tersendiri, masalah usia di atas usia sekian, tentang prestasinya seperti apa, minimal dari pengurus BBSI punya kriteria tersendiri. Dari usia sekian, itu minimal harus punya prestasi sekian, supaya bisa dipertahankan. Mencari usia itu sudah lebih dari yang diprogramkan pengurus, tapi pengurus prestasi juga belum mencapai. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan untuk pemain yang digradasi. Makanya kita bisa sekarang ini, semua, hampir semua pemain di Ganda Putri ini adalah pemain usia 20. 20 ke bawah, hanya beberapa seperti Apriani. Tentu Apriani dengan prestasi dia juga, kita juga tahu, tidak mungkin menegredasi Apriani. Nah, inilah jadi kenapa banyak sekali pemain-pemain muda yang bisa naik menjadi pemain utama. Seperti itu. Nah, banyaknya pemain muda keutama nih, kok. Itu kan akan jadi tantangan tersendiri nih buat Kodidi, apalagi untuk mengejar Grace Apri nih. Bahkan ke yang Ganda Putri kedua kita, Riffa Fadi aja, gap-nya masih lumayan gitu ya, kok. Jadi, gimana sih Kodidi memprogramkan itu agar mereka tuh bisa cepat naik ke atas ya? Minimal mendekati lah posisi Grace Apri gitu. Ya, hal ini tentu sudah saya bicarakan ya, dengan Pimpinan, dengan pengurus di Platnas ya. Ketua Harian, kembali ke Labid Bintres, maupun Subit Platnas ya. Nah, kendalanya tentu dengan pemain muda itu adalah kita belum, untuk tahun 2021 ini di luar Grace Apri maupun Fadi Aribka tidak bisa mengikuti turnamen level 500 ke atas. Itu sudah pasti. Jadi, untuk Uber Cup, tentu dengan kapasitas pemain muda yang tidak ada ranking, belum ada pengalaman, tentu juga tidak bisa diharapkan, belum bisa diharapkan untuk berbicara banyak. Kesepakatan yang diambil dari atas Pimpinan dan saya, saya minta program percepatan. Nah, pengertian ini adalah kita mengejar turnamen yang levelnya memang di bawah. Seperti International Series, International Challenge, sampai 100, itu yang kita akan berbanyak. Walaupun memang resikonya adalah turnamen kecil-kecil yang sekelas itu banyak diadakan di Eropa. Tapi pengurus sudah menjanjikan akan dilaksanakan untuk mengejar program percepatan ini. Supaya diharapkan di tahun 2022 atau maksimal, kita lihat tahun ini ada beberapa turnamen yang bisa diikuti, karena masih terkendala dengan pandemi. Tapi kalau semua berjalan normal, pemain bisa mendapatkan 10-12 turnamen, mudah-mudahan di tahun 2022 ini pemain ganda putri sudah bisa mengikuti turnamen level, paling tidak di atas level 100 ke atas. Tidak perlu mengikuti lagi Challenge maupun International Series. Nanti juga tahun berikutnya, 2023, kita sudah harus bisa melihat peluang untuk ke 2024, Olimpiade. Seperti itu. Benar ya, kok tadi bilang akan menurunkan para pemain-pemain muda ini ke level-level 100 Challenge atau Series. Itu kemarin sudah di Orleans, ya kok salah satunya, contohnya kita punya tiga pasang ganda putri, sudah langsung dikirim ke sana. Melihat penampilan mereka kok, terutama Yulvira Feby dan Nita Cika ya, seperti apa melihatnya di Orleans? Untuk pembukaan nih, turnamen pembukaan. Secara penampilan tentu, secara hasil tentu masih di bawah target yang kita berikan. Tapi secara untuk penampilan, kalau dibilang bagus, tentu juga belum bagus karena hasilnya kurang bagus. Tapi kita melihat progresnya. Progresnya sudah sesuai dengan track, cuma karena ini adalah banyak hal yang harus kita ambil karatannya. Dalam satu tahun lebih ini, mereka tidak ada turnamen. Ini yang sering terjadi adalah pemain muda ini kurang bisa mengontrol dalam emosi, ekspektasi. Waduh, turnamen sekali-sekalinya ini, pengen bagus, pengen bagus. Malah jadinya penampilan tidak sesuai yang diharapkan. Ini akan menjadi catatan buat mereka dan evaluasi dari kita untuk pemain. Tapi yang pasti peningkatan-peningkatan untuk kebutuhan untuk menaikkan level tentu akan tentu kita akan persiapkan terus, kita akan tingkatkan terus, supaya di turnamen berikutnya itu akan jadi lebih baik. Oke. Untuk kita, itu ya pemain muda tadi sudah, kita ke Grace Apri ini kok. Grace Apri kan membuka tahun dengan sangat baik ya. Bisa dibilang seperti itu kok. Juara gelar di Super 1000, di Thailand kemarin, terus di turnamen kedua dan ketiganya juga, walaupun tidak juara, tapi memberikan penampilan yang terbaik. Gimana sih kok, sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat peak performance Grace Apri itu sudah diset untuk tahun lalu ya kok, untuk Olimpiknya nih. Ini ke 2021 nih tantangannya besar nggak kok untuk membalikin peak performance-nya Grace Apri ini menjelang Olimpik kan? Ini udah nggak lama lagi, mungkin sekitar 3 turnamen lagi ya kok ke depan sebelum kita ke Olimpik gitu. Iya. Kalau tantangan tentu ya menjadi tantangan, karena salah satunya Grace ya, itu kan saya harus membuat program lagi dengan usianya bertambah. Grace bukan pemain muda lagi, jadi tentu kondisi fisik tahun lalu dan kondisi fisik tahun ini dengan usianya bertambah pasti akan ada perbedaan. Nah, tapi dari komitmen, dari komitmen Grace dan penataan program yang dibantu dengan tim pendukung PBSI ya, dari nutrisi, dari dokter, dari pelatih fisik, dari sport science semua, bagaimana meminimalkan supaya efek usia ini bisa diminimalkan sekali. Untuk pengaturan program tentunya akan kita atur program lagi bagaimana peak performance untuk Grace dan Apri ini bisa mencapai pada saat di Olimpik ada. Untuk 3 turnamen ini adalah 3 turnamen antara. Jadi tujuannya, targetnya malah beda dengan pada saat turnamen awal tahun. Di awal tahun memang saya, bukan karena ini hasilnya sudah ada, tapi turnamen awal tahun itu memang benar saya inginkan adalah penampilan yang terbaik. Nah, di 3 turnamen Asia yang berlanjutnya ini menjelang Olimpik, saya hanya menginginkan performannya dia untuk tidak terlalu menilai, mengevaluasi dari performan. Saya lebih menjaga dari cedera. Jadi, hasil nanti dulu. Saya tidak menginginkan hasil di turnamen yang Asia ini nanti. Di sini kan Grace hanya ikut, Grace Apri hanya ikut Malaysia dan Singapura. Jadi, saya lebih mengevaluasi performan dari Grace Apri maupun calon-calon lawan yang nanti di Olimpik ada. Dan untuk menjaga dari cedera, itu saja. Karena dari selesai Singapura ke Olimpik ada kan hanya satu bulan, lebih sedikit. Nah, ngomongin calon lawan nih kok. Kita ke Olimpik kemarin nih kok. Olimpik kemarin kan harusnya tadinya kan secara skenario bisa kembali bertemu dengan Jepang ya kok. Salah satu yang terberat. Tapi kan ternyata kadangnya tidak mengenakan bagi tim kita, bagi tim Indonesia jadinya nggak ada. Tapi kalau Kondidi melihat persaingannya akan seperti apa kok. Jepang apakah tetap... Kadang mereka juga sudah satu tahun tidak bertanding, kemarin bertanding lagi di Olimpik. Kondidi melihatnya seperti apa kok. Termasuk untuk Tiongkok ya kok. Tiongkok nanti di Malaysia-Singgapura katanya akan come back lagi. Kondidi melihatnya seperti apa. Ya, tentunya peta kekuatan ini masih belum berubah ya. Belum berubah banyak. Masih penguasanya masih Jepang, masih Tiongkok maupun Korea. Kita tidak mengecilkan negara yang lain. Tapi tiga negara ini yang nantinya akan jadi perhatian khusus buat saya. Maksudnya kemarin di Olingland mau kita evaluasi Jepang selama setahun ini. Apa sih yang sudah ada kemajuan kita bandingkan dengan apa yang sudah di program latihan yang sudah diberikan ke Kiris Apri. Jadi sebagaimana peningkatannya, maksudnya sebagai kemarin kendala ya, kita coba nanti ukur lagi di Tiongkok di Asia nanti. Seperti itu. Oke, kalau dari saya mungkin itu aja nanti. Mungkin dari teman-teman rekenakan media, mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa loh ya. Saya terima kasih malah. Jangan dipaksakan semua pertanyaan, udah diberikan sama diri kok. Tinggal copas aja. Ya, sih. Agak sebentar. Kalau ini dari... Ya, silakan Mas Bimo. Terima kasih Mas Dery. Siang Kodidi. Siang, siang Mas Bimo. Ini terkait tadi program percepatan pemain muda kok. Ya. Kalau Kodidi sendiri melihat proyeksi dari pemain muda itu kira-kira prediksi Kodidi sendiri yang bisa progresnya cepat dan bisa mengikuti program percepatan itu, itu siapa kok kira-kira. Itu aja sih kok. Terima kasih kok. Kalau sekarang... Ya, makasih Mas Bimo. Jadi sekarang ini kan standarnya masih rata semua ya, Mas Bimo ya. terutama pemain yang masih pratama. Ya. Jadi dari sisi usia itu masih rata semua. Nanti mungkin dalam waktu setahun ini bisa kita lihat potensi-potensi mana yang kemajuannya terlihat menonjol. gitu, Mas Bimo. Kalau dia omong, kalau ditanya siapa-siapa saja, kalau kita sebutkan satu-satu, nanti dikira saya pilih-pilih. Tapi yang pasti kita panggil ke pelatasi itu tentunya mereka punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa menjadi pemain yang ke elit dunia. Seperti itu, Mas Bimo. Ya, gitu Mas. Mas Bimo, oke ya? Oke, Pak Didi, makasih Mas Diri. Mbak Ia, silakan dari Kompas. Halo, Pak Didi, apa kabar? Jangan sulit-sulit pertanyaannya. Ini kadang suka menyulitkan saya, ini pertanyaannya. Belum nanya. Makanya saya kasih tahu dulu. Ini tadi yang soal percepatan itu mau menegaskan aja. Ini yang pertama yang soal percepatan. Artinya mereka diturunkan di International Challenge sama series sama seratus itu. harapannya bisa meraih poin lebih banyak untuk memperbaiki ranking, apakah seperti itu. Terus yang kedua, ini pengalaman kalau Didi selama pegang ganda putri, sejak jaman Grace Titin, terus sampai sekarang. Dan sekarang ini masih harus Grace yang mengangkat mereka. Sebelumnya kan di bawah mereka ada Dela, ada Rizky, dan lain-lain. Tapi tampaknya nggak berhasil menyamai. Apa sih challenge terbesar menjadi pelatih ganda putri ini? Mungkin dibandingkan dulu sebagai pemain di ganda putra, mungkin bisa ada perbandingan dari situ. Itu, gampang kan? Iya, 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 iya. Oke Mbak Alia, terima kasih. Yang pertama tadi ya, percepatan. Coba yang dilangkan pertama, Mbak. Ya, apakah itu tujuannya memang supaya dapat poin lebih banyak sehingga bisa memperbaiki, meningkatkan posisi dalam ranking, apakah seperti itu? Ya, tentunya tujuannya seperti itu. Karena kita pada saat kita mengikuti turnamen dari level 100 ke atas itu, yang untuk bisa qualified bertanding kan dilihat dari ranking dulu, Mbak. Sedangkan pemain ganda putri sekarang, di luar selain Grisya, Priyani, Fadiarika, itu semuanya di atas ranking 50 ke atas, ada yang 60, ada yang pemain baru malah ratusan, ada yang belum punya ranking sama sekali. Itu kalau tidak dibantu, tidak di-boost untuk turnamen yang kecil-kecil dulu, bagaimana mereka bisa mengikuti turnamen level yang tinggi. Seperti itu tentunya, dan tentunya selain meningkatkan poin ranking, dengan mereka bisa menjuarai turnamen-turnamen kecil ini dulu, paling tidak bisa memberikan kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh. Dan ada juga catatan kalau mereka di turnamen sekecil ini aja tidak juara, buat apa kita dilanjutkan. Lebih baik kita kanji pemain yang baru. Seperti itu, Mbak Lya. Oke. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, ada memang dari sedikit perbedaan ya, antara laki-laki dan perempuan, terutama untuk pemain ini ya. Untuk atif ini adalah pola pikir mereka. Mungkin karena ini juga sudah culture ya. Sudah culture di Indonesia, kalau jadi perempuan, nanti akan jadi istri, dan jatuhnya cuma dia jadi rumah tangga. Seperti itu. Sudah didoktrin itu awalnya. Yang kedua itu adalah menjadi masa pembinaan di Platnas. Ada beberapa kendala yang sampai sekarang belum direalisasikan mengenai bermain rangkap. Saya sebenarnya sudah sangat setuju untuk atit-atit putri ini bisa bermain rangkap untuk membooster. Membooster dari kapasitas, kualitas mereka biar bisa menjadi lebih cepat. Hal itu kan sudah dilakukan di negara-negara lain. Tapi di sini adalah terkendala dari awal sektor, kita sudah ada lima sektor. Jadi ada ganda putra, ada ganda putri, ada ganda campuran yang sudah dikotak-kotakan dan sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi ada sektor yang sudah lebih baik, ngapain gue bermain rangkap. Jadi untuk pemain muda ini ada kendala di situ, di teknis seperti itu. Dan kalau untuk apa tadi dibilang untuk masalah seperti kenapa adalah riski, segala macam, tidak bisa menyamai prestasi Grace Nintia maupun Grace Apri yang sudah malah kesodok sama Apriani. Ini yang balik lagi. Beberapa pemain itu ada yang mempunyai motivasi yang kuat untuk menjadi juara. Ada yang seperti tadi, karena sudah jadi doktrin mereka di pikiran mereka kalau nggak jadi juga nanti bakal jadi istri, cuma tinggal di rumah. Udah nyaman lah, udah aman. Seperti itu. Hal ini yang memang sampai sekarang saya belum bisa memecahkan, jujur. Untuk tidak semudah itu, kita hanya memberikan masukan-masukan secara alisan, mereka akan bisa berubah. Itu tidak semudah itu. Tapi mudah-mudahan dengan ini apa yang diberikan oleh pimpinan PBSI untuk memberikan program pemain muda, saya diberikan tanggung jawab bagaimana supaya mental pikiran pemain-pemain muda ini bisa menjadi lebih kuat. Bisa mengerti tujuannya di sini untuk apa. Seperti itu, Balia. nyambungin sedikit tadi yang main rangkap itu idealnya dari level mana sampai mana pemain terutama yang ganda putri ini dikasih program pemain rangkap. Bila bilang dari junior. Jurnia junior nanti pada saat mereka sudah bisa menjuali level 500 kita lihat dia potensinya di mana. Dia potensinya di mana. Bermain di ganda campuran atau pemain di ganda putri. Oke, Kodidi. Makasih. Ya, makasih Malia. Makasih Mbak Yaak. Mas Ainur, silahkan. Oke, selamat siang Coach Didi. Saya Ainur dari jawablos.com. Pertanyaannya dua, Coach Didi. Yang pertama soal performa ini ya, Ripka sama Fadia ini. Ketika mereka jadi juara di Malang itu yang super 100 itu kan mulai ekspektasi mulai tinggi ya. Minimal dari saya lah. Lalu kemudian setelah 2020 banyak absen lalu kita mendapati fakta bahwa di Thailand Open sama yang ini ya, yang Thailand Open dua-duanya itu ya. Kalah stride set langsung lawan Perancis sama Thailand. Kalah-kalah sekali. Nah itu kira-kira apa yang perlu ditingkatkan terus kendala-kendala terbesarnya apa. Mereka sama-sama playmaker ya. Nah kira-kira apa yang perlu di-push lagi, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah itu yang pertama Coach Didi. Yang kedua sekalian aja. Ini kan Grecia sama Apriani memang fokusnya ke Olimpiada ya. Kita semua tahu itu, kita paham itu. Tetapi Grecia ini kan udah usia 33 tahun ya. Jadi mungkin ada indikasi mau pensiun, seperti apa. Nanti kira-kira Apriani itu sudah ada proyeksi kira-kira mau dipasangkan dengan siapa atau mungkin ada rencana-rencana khusus untuk dia seperti apa. Itu bagaimana tim pelatih melihat hal seperti itu. Sementara itu dulu terima kasih waktunya. Ya, masih Mas Anwar. Oke, yang pertanyaan pertama, jadi evaluasi untuk Fadiyarita sendiri itu masih banyak masih banyak kendala ya. Terutama untuk masalah strength endurance-nya dia. Pada saat turnamen di Malang pada saat itu situasi lapangan, situasi shuttlecock sangat mendukung dengan pola permainan mereka. Di Malang waktu itu shuttlecock cukup kencang, kondisi lapangannya juga berangin. jadi mereka dapat bermain untuk sesuai dengan pola mereka. Nah, pada saat di Thailand kemarin itu adalah lapangannya cukup besar, anginnya sedikit, bolanya cukup berat. Jadi, pola mereka itu yang tidak bisa terbentuk, tidak bisa mengeluarkan sesuai dengan pola mereka. Itu yang di kepala mereka. makanya itu saya sudah memberikan pengarahan, tidak bisa semuanya itu berjalan sesuai dengan pola kalian. Jadi, kebutuhan yang kalian harus tingkatkan adalah setengah jurun kalian untuk lebih ditingkatkan, untuk bisa menghadapi turnamen-turnamen yang besar yang lainnya, itu akan menghadapi kendala lapangan, situasi lapangan shuttlecock seperti ini. seperti itu. Jadi, kalau dibilang menurun, semestinya performa kualitas latihan semua tidak menurun. Nanti kita harapkan, nanti bisa dilihat di turnamen-turnamen selanjutnya. Cuma, yang saya sayangkan itu adalah penilaian, penilaian dari media maupun dari penggemar belutang, ke situ adalah per-turnamen. Arti itu kan butuh progres, apalagi setahun kemarin juga tidak ada turnamen. Itu sangat-sangat berpengaruh dari kebanyakan pemain ya, Mas. Kalau Anda bertanya ke pemain yang sudah berpengalaman, tentu tidak akan banyak berpengaruh. Tapi untuk pemain yang notabene baru akan meningkat, tiba-tiba di-break. Seperti itu, tentunya pengaruhnya sangat besar. Itu jawabannya yang pertama. Untuk yang kedua, untuk Grace sendiri, rencana Grace sendiri, dia belum bicara mengenai pensiun. Jadi, tapi mengingat usia tentunya sudah akan ada pemikiran seperti itu, tapi untuk dalam bangga waktu mungkin tahun depan itu mungkin baru akan dipikirkan. Tapi kalau untuk program Apriani sendiri, tentunya sudah akan saya persiapkan siapa menjadi pengganti pasangan Apriani. Maka itu dari program ke PBSI dengan sekarang adanya pemain muda, tentunya saya program percepatan ini tentunya adalah salah satu persiapan saya untuk mempersiapkan siapa pendamping Apri selanjutnya. Supaya nanti pada saat waktunya Grace Pension, Apri tidak perlu lagi merangkak dari turnamen bawah. Paling nggak bisa langsung start di turnamen level 300 ke atas. Kalau untuk nama-namanya tentunya saya sudah ada persiapan beberapa nama, tapi tidak etis kalau saya sebutkan sekarang. Seperti itu. Sudah jelas Mas? Ada lagi? Sudah, sudah. Terima kasih. Terima kasih Mas Ainoon, Mbak Ia juga tadi, terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Kok, sedikit dari saya kok, ini kan sedang rame nih tentang wacana perubahan skor. Kalau dari Kodidi itu seperti apa pendapatnya kok? Bisa nggak dirubah tujuh lagi? Tujuh melayani rally point, nanti saya, Nova, Sigit, Chandra main lagi. Duh, Kodidi mau main lagi berarti ya kok. Kalau tujuh rally point bisa dipinggirkan itu. Biar biara piala Thomas ya kok. Biar Thomas balik lagi ya kok. Oke. kalau rencana perubahan ke 11 poin, tentunya ini kan sesuatu yang baru. Nggak ada masalah sih buat untuk ganda putri ya. Tentunya semua perubahan itu akan perlu adaptasi. Tapi buat saya, menurut saya, menurut saya untuk pemain ganda putri Indonesia tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah kalau dirubah 60 kali 5. itu akan jadi masalah diri. Itu udah kayak program latihan dong kok. 60 poin kali 5 itu akan jadi masalah. Nah, semakin kalau menurut saya pendapat pribadi sih, semakin pendek semakin bagus buat pemain Indonesia. Seperti itu. Oke kok, ada lagi mungkin tekan media? Cukup ya? Cukup jelas ya? Saya penasaran tadi barusan keinginan bilang semakin pendek semakin bagus gitu. Kenapa kok? Apakah kita karena panasnya lebih cepat dibanding yang Eropa atau bagaimana sih kok? Benernya? Kalau kita ngomong ganda putri nih ya, Mbak. Ganda putri itu pemain Indonesia itu mempunyai skill yang lebih daripada pemain yang lain. Negara lain. Skill ya. jadi kalau semakin pendek itu tidak perlu membanyak membutuhkan endurance. Pada dasarnya kan pemain kita dari sisi endurance kan agak lemah. Jadi, saya kasih bilang semakin pendek semakin bagus. Ada keuntungan lebih buat pemain Indonesia semestinya. Seperti itu, Mbak. Oke. Sudah, Mbak Wina. Terima kasih, Ko. Ya, Mbak Wina. Oke. Cukup? Lekan-lekan media? Ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Jadi, tadi seperti itu hubungan kita dengan Ko Didi, dengan pelati utama ganda putri. Ko, terima kasih banyak sudah hadir di acara Zoom kali ini. Sukses terus, Ko, untuk ganda putrinya. Yap. Amin. Kita doakan ya, semoga ganda putri kita nanti bisa juara terus dan puncaknya di Olimpik 2021 nanti di Tokyo. Kita bisa ambil medali ya, Ko. Amin. Terima kasih, rekan-rekan media juga sudah hadir. Kita ketemu lagi Rabu depan. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.